Pemirsa masih bersama saya Retno Rihan Deyani tentunya dalam live breaking news radar Lampung Media Group hari ini. Pemirsa setelah dua pekan dilarang untuk beroperasi karena memasuki arus mudik dan juga balik lebaran tahun 2024, akhirnya truk angkutan barang mulai diperkenankan untuk penyeberang ke Pulau Jawa. Sementara itu pencabutan pembatasan operasional angkutan barang ini disambut suka cita oleh para supir truk. Di penghujung masa arus balik lebaran 2024 atau H plus 7 lebaran, Kementerian Perhubungan telah mencabut pembatasan larangan operasional truk angkutan barang. Terhitung sejak Rabu 17 April, suasana dermaga Pelabuhan Bakahuni sudah mulai tampak aneka rupa kendaraan truk barang, baik truk Fuso, Cold Diesel, Box hingga Teronton. Mereka berada di sela-sela sisa kendaraan pemudik yang pulang belakangan. Ratusan truk angkutan barang ini mengantri di dermaga 1, 2, 3, dan 5. Para sopir menyambut dengan gembira karena sudah 2 pekan tidak dapat bekerja karena terkendala kebijakan pembatasan truk. Sejumlah driver meminta ke depan agar truk khusus logistik atau bahan pangan tidak dikenai pembatasan. Bapak ini dari mana mau kemana tadi? Kalau saya dari Bendah Lampung mau ke pulang atas. Bawa apa ini? Jangkuh. Harusnya kalau logistik ya Pak ya, harusnya ya sama aja jangan dipilihkasihkan kalau logistik, kita akan dapatkan barang. Kalau kapan, ini barang kita juga kan dibutuhkan itu dari sana, di sebelah. Ya mohon dipikirkan lah gitu. Ya kayak gitu aja Pak, mohon logistik dipikirkan lah gitu. Nah untuk sekarang kan hari ini, apa sudah ada pemberitahuan untuk bisa menyeberang kembali nih? Ya dari semalam sih pemberitahannya jam 12. Dari jam 12, disini udah bisa kita lagi. Data PT ASDP mencatat sejak Rabu hingga Kamis pagi, jumlah truk yang telah menyeberang ke Pulau Jawa mencapai 2.500 unit lebih. Diperkirakan hari ini dan Jumat besok jumlahnya akan terus meningkat drastis karena kendaraan ekspedisi mengejar muatan. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan. Demikian live breaking news kali ini pemirsa. Nantikan informasi terbaru dan terakurat tentunya hanya di Radar Lampung TV.